Pemisah soal presiden tentang RUU Omnibus Law telah diberikan pemerintah pada DPR RI dari Menko Perekonomian kepada Ketua DPR. Dalam keterangan persnya, DPR mengaku baru menerima draft dan belum mempelajari isinya, sementara pemerintah akan terus mensosialisasikan isi draft Omnibus Law kepada masyarakat. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada DPR RI setelah sebelumnya batal pada selesai kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan pers bersama mengatakan, pemerintah melalui Menko Perekonomian bersama enam menteri lainnya menyerahkan draft RUU Omnibus Law berikut surat presiden dan naskah akademik yang terdiri dari 15 bab serta 174 pasal. Namun Puan mengakui baru menerimanya dan belum mengetahui isinya, apalagi membacanya dengan nama baru RUU Cipta Kerja. Nah, dalam kesempatan ini tentu saja Pak Menko bersama para menteri menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nantinya itu akan terdiri dari 79 rancangan undang-undang, 15 bab dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apakah DPR sudah membaca draftnya? Belum. Apakah DPR sudah tahu isinya? Belum. Hanya tadi disampaikan bahwa akan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, akan melibatkan kurang lebih 7 komisi. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mewakili pemerintah akan melakukan sosialisasi draft Omnibus Law agar masyarakat mengetahui apa yang dibahas dan diputuskan nantinya. Akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia, di mana dalam sosialisasi nanti akan dilakukan bersama antara pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya terlibat, maupun sektor-sektor yang tadi Ibu Ketua DPR sampaikan, ada 7 sektor yang berkait, ada 7 komisi yang berkait, tentunya anggota Dewan pun kami akan libatkan untuk bersosialisasi. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, apa yang akan diputuskan dan juga dampaknya bagi perekonomian nasional dan isinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, di mana dalam situasi global maupun dengan adanya virus corona, karena salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah melakukan transformasi struktural ekonomi yang seluruhnya ada di dalam Omnibus Law. Jadi sesudah supres ini diberikan, baru baik pemerintah maupun DPR akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Setelah diterima, proses di DPR RI akan dilalui dengan rencana melewati BAMUS atau membentuk pansus yang dikerjakan oleh 11 komisi DPR RI yang ada. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.